Bayu umur 7 hari udah diajak jalan-jalan, oh hayo gozaimasu Jadi setelah semalaman aku dapat dinner spesial dan hari ini aku dan bayuku akhirnya keluar dari rumah sakit Setelah kita diizinkan pulang, aku dan suamiku langsung ke Syakuso buat laporan kelahiran bayiku di Jepang Karena untuk lapor kelahiran bayu tidak boleh melebihi dari 2 minggu Jadi sebelum aku keluar dari rumah sakit, ada petugas Syakuso atau dari kecamatannya itu datang ke rumah sakit Untuk ngasih dokumen sebagai syarat pembuatan surat kelahiran bayiku di Jepang Dimana surat kelahiran itu akan diajukan ke imigrasi untuk pembuatan ID Jepang atau Zaryokado Jadi syarat untuk mengajukan surat kelahiran bayi atau SKL di Syakuso Selain dokumen dari kecamatan yang diberikan di rumah sakit, ada pula ID card atau Zaryokado orang tua Inkan orang tua, disini cukup ayah ya karena ayah penanggung di Jepang dan juga fotokopi buku nikah Oh iya sebelum ke imigrasi, jangan lupa untuk meminta juri Sumeso sama Kisai Sumeso Dan juga Jumeng Hyo anak sebagai syarat pengajuan ID card di imigrasi Karena SKLnya tidak langsung jadi, jadi aku harus 2 hari lagi datang ke Syakuso untuk ambil berkasnya Oke sekian vlog aku kali ini, thank you for watching